Halo guys, ketemu lagi di City Skyline. Kita langsung lanjutin aja ya, progress di skenario ini guys. Skenario clean up crew ya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah merombak area ini. Desainnya yang dari original sudah gue rombak sedikit ya. Nah sekarang guys, sudah muncul update-an baru ya. Hotel and Retreats ya teman-teman. Kalian bisa akses di sini nih, di bagian Parks and Plaza. Terus di paling kanan guys, nah di sini nih. Langsung aja kali ya, kita coba ya. Goals kita di skenario ini masih lumayan lama guys. Kita akan naikin populasi ke sampai dengan 75k ya, biar tamat. Sambil menunggu, kita bisa mencoba nih. Hotel and Retreats ya teman-teman. Bentar guys, aku pelajarin dulu ya. Di sini ada tab baru, ada sexying, ada shopping, business, dan nature. Ada 4 jenis nih. Oh ini tanda-tandanya ya. Kayaknya gini. Tanda yang hijau itu yang bagus. Kalau mau bikin hotel yang nature gitu kali ya. Terus misalkan mau bikin hotel bisnis. Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus. Shopping. Nah kalau mau bikin hotel yang shopping, taruhlah di dekat. Pertokohan ya. Oke. Atau sexying. Ini untuk turis nih kayaknya nih guys. Wow, keren nih. Yuk kita coba satu-satu yuk. Di sini ada tiga bangunan yang baru terunlock ya. Masih banyak yang belum guys. Rental cabin. Budget hotel. Town hostel. Kita coba yang ini aja budget hotel guys. Di mana? Oh kecil banget teman-teman. Hmm oke. Kita taruh di warna biru ya. Eh biru lagi. Ijo ya. Budget hotel. Nah ini ada space kosong nih. Hotelnya di dekat perumahan banget. Kocap. Oh, taruh di ini aja. Di dekat-dekat. Uh ada tab baru. Bentar-bentar guys. Bentar guys. Keren ini kayaknya guys. Taruh di ini ya. Di tempat-tempat komersil ya. Gimana guys? Nah di sini aja kali ya. Aku akan bangun tempat komersil di sini guys. Ini budget hotel pertama kita nih. Ini aku taruh semua nih di situ ya. Loh kok ada rumah di sini guys? Nah gitu. Budget hotel. Nah di sini kita bisa melihat ada apa nih. Aku baca ya. Sexy yang location. Popularity rating 20 per 20. Oke. Ini apa nih? Shopping location popularity. Oke nanti ini bakal naik kok. Kita kan bangun tempat shopping ya nanti. Yang bawah sini bisnis location. Oh dekat office zone. Kalau mau naikin ini. Sedangkan yang ini nature. Dekat hutan. Oke oke oke. Di sini ada gasnya. Nih 8 per 70. Ini apa ini? Harga per malam. Mantap. Manage hotel. Wah keren guys. Kita bisa ngasih logo. Warna. Ngasih logo ngasih warna. Terus apa lagi nih? Oh ini nanti list-list hotel yang ada di sini kali ya. Terus di sini ada level. Weekly Profit. Oke naikinnya tuh harus ini ya. Tergantung ini nih. Hotel kita bintang 1. Wow keren guys. Di sini gedung-gedung ku. Lihat guys. Masih banyak yang belum upgrade. Masih level 1 semua ya. Big Town. Big Town. Oke. Oh iya kita kan masih banyak hotelnya. Bangun lagi lah teman-teman. Ini rental cabin nih. Oh bisa dilihat di ini guys. Di gambarnya itu ya. Ada kamera. Ada gambar shopping bag. Ada gambar ini. Koper. Dan gunung ya. Itu adalah hotel-hotel ini bagus. Ditaru di mana. Nah kayak yang rental cabin itu bagus di yang warna hijau. Nah di sini. Yuk kita kasih taruh yuk. Kita akan bikin. Wih cocok banget ini. Gue taruh di atas sini ya nanti ya. Kita bikin jalan kesana teman-teman. Aduh ini mod apa ya yang menyebabkan benda-benda itu tidak menghilang teman-teman. Tertau ya nantilah. Nah ini loh segini aja nih. Wow keren sekali nih nanti hotelnya di sini nih. Nanti aku akan kasih pohon deh. Satu. Tuh mereka akan menikmati pemandangan. Hati-hati terjatuh ya. Listriknya bang. Aduh iya nih. Ini minusnya listrik ya. Karena dia di. Di perbukitan agak susah menjangkau. Akhirnya guys. Jangan lupa guys. Kalau gue tambah lagi guys. Apa yang akan terjadi? Coba kita copy ya bangunan ini. Kita taruh lagi nih. Nah gitu. Apa yang akan terjadi? Mereka tabrakan gak? Enggak guys. Oh liat nih gedungnya. Cocok sih. Sudah paling keren itu. BTW di sini aku pengen ini. Nambahin ini dulu guys. Sambil menunggu populasi kita berkembang ya. Aku kasih jalan-jalan dulu deh. Jalan-jalan setapak ini nih. Yang penting nih. Kasih jalan yang biasa aja. Atau yang pohon. Biasa aja ya. Yuk kita mulai dari... Nah ini nih. Ah pohon aja guys. Pohon aja ya. Kayaknya lebih keren pake pohon deh. Oh iya BTW guys. Ini kayaknya modnya banyak yang rusak ya. Karena kan ini... Update baru. Iya aku baru sandar nih guys. Harusnya ini modnya banyak yang rusak. Nah ini konek guys. Oh sekarang sudah bisa konek gini teman-teman. Ya BTW terbaru ini. Wih naik sekali. Nah. Oh iya bener. Lihat ya. Tuh sekarang jalannya sudah bisa konek gini. Dulu tuh gak bisa. Setelah aku meninggalkan game ini tuh gak bisa itu. Oke ya aku akan... Khusus area ini. Kita bikin jalan setapak. Khusus banget nih. Spesial ya. Spesial. Nah yang kayak gini-gini. Ini aku masih jalan. Oke sekarang aku akan tambah office nih. Kita akan tingkatkan hotel ini ya guys. Katanya taruh di office. Terus nature gak bisa ya. Ini harus ditaruh di dekat perpohonan. Oh public transport juga katanya. Oke bentar guys. Kayaknya aku perlu mematikan beberapa mod nih. Modnya banyak yang rusak guys. Coba ya aku matiin ya. Kayak TMP, intersection. Tadi tuh ada ininya loh. Ada semacam warning-warning gitu lah ya. Yuk yuk aku matiin dulu ya. Bentar. Oke guys. Sudah aku matikan beberapa mod. Nih tinggal sedikit sekali modnya ya. Yang modnya yang gak ngaruh ke gamenya. Gak terlalu banyak. Oke lanjut. Kita coba ningkatin yang warna hijau guys. Taruh lo dekat perpohonan katanya. Oke gini aja nih ya. Kita bisa taruh pohon. Nah pohonnya aja. Taruh disini nih. Iya gak sih? Tuh. Nah udah udah udah. Udah ini gak dia? Ah gak naik guys. Gak mau dia. Tuh hijau tuh padahal ya. Iya gak sih? Kenapa dia tidak meningkat teman-teman? Gak tau ya. Kita naikin profit yuk. Maksimalkan ini ya guys. Aduh. Hai. Ini ku mana? Kabinku mana? Ini. Kita naikin guys. Walaupun 5 dollar. Semayang ya. Ini aja minus nih. Profitnya minus nih. Gak ada yang mau kesini. Unique building public transportation. Oke lah. Oke oke. Kita lanjut dulu teman-teman. Kita kan udah bisa bikin hidden city nih ya teman-teman. Tapi nanti dulu dong. Kirim biasa dulu aja. Mending kita upgrade ininya ya. Kayak dulu ya. Jalan ya nih guys. Yuk. Gue akan upgrade dulu ya. Jalan-jalannya menjadi. Semuanya. Pepohonan. Ada beberapa yang gak bisa. Oh ini tidak terkonek guys. Nah kan lebih enak guys. Mereka harusnya udah mulai upgrade ya. Oh sama satu ini. Satu lagi. Biar mereka makin cepat upgrade. Jangan lupa districtnya diatur cuy. Policynya nih. Ada yang bisa kita tingkatkan. Nah ini nih. Park and recreation. Oh ini aja. Kita. City policy ya. Park and recreation. Nah ini lihat. Extra insulation no electricity ini dari snowfall. Tapi guys aku baru sadar loh. Di game ini gak bakal ada salju. Kalau kita gak milih petah yang ada salju ya. Aku baru sadar tuh. Mungkin nanti gue cari modnya deh. Modnya ngasih salju. Aduh. Gila ya. Kita fokus dulu aja. Mengelarin. Target dari misinya. Nah disini aku udah bisa bangun incineration temen-temen. Aduh. Yuk kita. Kita bangun incineration. Aku gak perlu recycling lagi. Kita gak perlu recycle. Oke. Mantap. Nah mungkin kita akan tambah unique building ya. Anda gak ya unique building yang cocok banget. Oh ini cocok nih. Lihat nih. Bird and behavior. Cocok banget nih kalau ditaruh disini ya. Aduh. Tapi ter. Terblok sama ini guys. Mau dibuka gak nih. Buka aja ya. He he. Aku buka. Bentar jalannya akan aku buat lurus nih. Nah. Mau gak mau ya begini. Karena tadi tuh kita bisa ngebangun itu. Gara-gara mod ini ya. Network Anarchy. Ih keren sekali nih. Aku mau ngebangun ini tadi. Mana tadi. Unique building. Bird and heaven. Nah. Setelah mengatur-atur gaming. Akhirnya jadi guys. BKC ya. Sip. Udah meningkat guys. Seksi inknya jadi 25. Profitnya 192. Kecil banget guys. Kita harus meningkatkan weekly profit. Menjadi. Oh bintang itu. Bintang itu untuk keseluruhan. Gue kira masing-masing hotel guys. Oke. Hotel chain ya. Nama ini. Nama bisnis perhotelan kita ya. Mantap. Ada-ada lagi kah hotel yang tegakkan lok? Ada coy. Small hotel. Guys. Kita coba semuanya perhotelan disini. Semua. Ini taruh di dekat komersial nih. Katanya mana nih. Komersial ku kok sedikit sekali. Oh iya disini. Disini gak ada lho. Disini gak ada lho. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Kenapa ini warna abu-abu temen-temen. Oh keterlalu miring kah. Tahlah ya. Yang jelas disini. Pun saya konekkan. Nah gitu. Kita gak perlu ini lagi sih guys. Tempat sampah ya. Berarti kita emptyin semua aja. Kita menggunakan recycling center. Eh incineration ya. Beneran incineration. Tambah lagi ya. Cosmol kocak. Kita taruh lagi roadside motel. Nah ini tuh yang di jalan-jalan gitu ya guys. Ini taruh mana ya cocoknya ya. Roadside motel. Disini nih boleh nih. Di tengah sini. Nanti kita akan. Nah gitu guys. Roadside motel ya. Mantap. Aduh sayang banget ya. Banyak mod yang rusak. Padahal aku pengen ini. Ngebangun-ngebangun. Ini pohon guys. Tidak nanti ajalah. Nah dibelakang sini. Kita kasih apalah nanti ya. Bikin danau gitu. Terakhir kali aku bikin danau. Banjir ya. Gak maulah. Yang mana yang belum guys. Old in udah. Yang paling kecil nih. Ini hotel yang paling kecil. Sini ajalah. Mantap. Sorry bang. Airnya lupa ya. Coba ya guys. Aku pengen lihat menggunakan. Cinematic camera nih. Menggunakan free. Free foam. Wow. Ini dia guys. Rental cabin. Di sebelah kanannya. Ada. Tempat melihat burung dan lebah ya. Mantap banget. Di daerah sini masih kosong. Gak tau lah. Nanti kita taruh apa. Terus kita itu harus manage hotel ya. Sekarang nih. Banyak yang tidak ada profit. Old in ku gak ada profit. Karena dia tidak ada. Tidak ada taman. Gak ada tempat komersial. Oke. Tidak semula itu ya. Jadi bisnis perhotelan. Nah disini aku pengen kasih ini. Jalan ya. Katanya dia pengen taman. Nah yuk. Aku kasih taman ya disini. Set. Disini. Kita kasih. Jangan taman yang plaza promenade ya. Yang biasa aja ya. Oh berdip plaza. Oh ini. Dari ulang tahunnya city skyline guys. Baru. Baru. Baru nih. Silahkan diambil. Ada aset gratis ya. Dari paradox. Nah gitu gitu. Kurang kah? Kurang ya. Oke. Satu lagi nih. Ada tempat bermain. Apa ini namanya? Basketball. Oh sekarang teman-teman. Sudah ditambahkan. Area parking. Gue gak tau ini dari DLC mana nih. Wow. Wow. Keren. Keren sekarang. Semakin keren ini city skyline. Nih. Nih. Nah. Wow. Keren sekali. Keren 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 guys. Ini bisa dikasih pohon. Tapi aduh. Males banget. Naruhnya satu-satu. Oke. Gapapa nih. Satu guys. Soalnya muridnya aku matiin tadi. Oke. Inilah penampakannya guys. Terang enak. Ada parking lot. Baru tau aku dimana itu tadi ya. Mana guys parking lot tadi. Disini kah? Lupa ku. Mana itu? Oh disini. Disini. Other parks ya. Di other parks. Oke. Gue ingat ya. Tuh. Lihat. Wah. Area stick juga nih. Mereka parkir. Terus. Hilang ya. Dari peradaban. Ini 250. Ini 7. Ini 18.25. Commercial zone-nya kurang guys. Kurang ya. Kurang kurang kurang. Ini aja lah. Aku akan hajurkan. Nah. Aku akan ganti menjadi komersial. Zone. Nah. Cocok ini. Cocok ya. Ini biarin kosong ya. Biar mereka bisa memandang. Kehijauan yang ada. Kita cek yuk. Level bangunan udah sampai berapa nih. Hmm. Gimana ya ngeceknya. Ini sih. Banyak sih yang belum. Kira-kira mereka perlu apa. Oh. Hohoho. University ya. Iya. University guys. University guys. Kita gak usah ekspansi dulu kesana. Kita kasih taruh University. University. Campus. Ini aja kali ya. Cukup gak? Pengalaman terakhir-terakhir itu selalu kurang guys. Selalu kurang. Nah. Pintu masuknya dari sini aja nih. Sebabangan utamanya. Di sini tuh akan aku kasih pager gitu ya. Pager-pager. Pager-pager. Kan biasanya gitu ya. Di sekelilingan jalan tuh pager semua tuh. Ini pintu masuknya gitu. Dreads pool. Part blue decor. Yaudah. Kita kasih jalanin dulu lah. Aduh gak bisa ya. Connect dia. Itu kelemahannya. Nanti sebelah kanan juga dikasih ini ya. Pager pembatas. Tidak boleh ada. Orang-orang luar yang masuk. Cukup lah ya. Satu pager pembatas disitu nanti. Nah. Ini bagian tricky-nya nih. Tricky banget. Bisa dilapikan dengan cara. Nah. Aku sudah bikin layout luarnya ya. Oh ini satu lagi. Ini berapa ya? 160. A80. Oke. Begitu ya. Begitu ya. Begitu ya. Hmm. Sekarang yuk. Mulai membangun. Bangunannya. Ini apa nih? Asrama. Oke. Kita taruh asrama di... Di pinggir sini. Eh. Kurang ya. Kita taruh ulang lagi. Ini berarti. Nah. Disitu. Asrama. Asrama. Oke. Berapa asrama ya? Baru kali ini guys. Aku serius bikin ini ya. Area University ya. Power-nya. Oh no. Mana guys? Tidak ada yang bisa connect. Study Hall. Emang berapa sih study hall? Gak tau ya aku. Loh. Salah. Salah bangun. Nah ini study hall. Gak jadi disana guys. Disini aja guys. Terus tadi hall. Ini ground skipping. Nah. Bisa disini ground skipping. Dua biji. Uklab. Area perkeluban. Taruh dimana ya? Disini nih. Boleh. Disitu dulu. Sudah kan ya? Sudah mentok nih. Gak ada lagi. Oh ini satu lagi. Police Academy. Mantap. Gede banget. Oh disini nih. Biar orang pada tertarik. Ditaruh di pinggir jalan ya. Orang-orang lewat melihat. Wow. Gudung apa ini katanya. Nah. Gudung apa ini katanya ya. Wow. Menarik sekali. Jadi mereka pengen masuk guys. Sudah ya. Tuh udah berdatang tuh. Jalan kaki kalian ya. Jangan. Jangan manja ya. Disini boleh nih. Aku kasih nih. Ini pintu belakang nih. Tuh pintu belakang. Oh sekarang sudah full guys. Sudah full. Sudah full area perumahannya. Sudah full. Nah disini juga nih. Kenapa ini? Aduh. Salah ya. Kenapa aku bangun perumahan kecil disitu? Gak boleh. Jangan. Jangan disitu. Kita mau kombinasikan gak ya? Guys. Gak apa ya? Kita kombinasikan high density. Aku akan sebarkan beberapa high density. Sudah kosong. Tempat sampahnya. Ini di tempat parking. Boleh guys. Ditaruh ini ya. Aku ini ya. Objektif ya. Kita akan menuju 75k. Itu lama banget sih. Lama banget sih. Juga nih. Salah nih. Eh bener-bener. Oke. Terakhir guys. Gua akan coba eksperimen meningkatkan. Ini. Dengan cara public transportation ya. Katanya tuh. Public transportation connection are a pulse. Yuk coba yuk. Yang paling simple ya. Bus depot ya. Yang paling simple dulu yuk. Seperti biasa. Ditaruh di sini aja. Boleh. Oke. Sekarang kita bikin jalurnya. Jalurnya gimana nih ya. Sementara aku bikinnya sesimpel mungkin aja guys. Nah. Disini aku udah bikin jalur blok-balik ya. Jalur keduanya dia melewati perumahan guys. Gigi banget nih. Mobilnya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah. Ningkat ya. Bener nih. Katanya ya. Kalau. Meningkatkan juga nih ya. Public transportation itu meningkatkan guys. Tuh. Dutuh. Naik sampai 4 ya. Polusi. Dan pollution juga mengurangi. Katanya. Siap bang. Oke teman-teman. Segini dulu untuk gameplay di City Skyline. Menarik banget ya. Ada DLC baru. Hotel. Di sini aku udah ada 6 yang terunlock ya. Kalau mau naik itu kita perlu bintang ya. Kayak biasa ya. Naikinnya. Dengan cara banyakin. Apa tadi. Profit. Sampai 5 ribu teman-teman. Di sini profit semua nih ya. Wuh. Tuh. Lihat. 18 ribu nih. Keuntungan. Kayaknya yang paling menguntungkan di City Skyline sekarang tuh adalah. Hotel guys. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi ya di next video ya. Aku belum banyak fokus ke objektif nih. Nanti di next episode kita fokus naikin populasi ya. Mungkin ke 20k. Gitu teman-teman. Sampai ketemu ya.